Ini adalah pintu masuk ke kawasan Jumroh, di mana semua jamaah haji yang sekarang tinggal di berbagai maktab di seluruh wilayah Mekah dan Minah nanti akan datang ke tempat Jumroh ini secara bergelombang. Ini adalah pintu masuk, nanti saya akan coba masuk ke dalam untuk mengetahui suasana sebelum terjadinya pelaksanaan Jumroh. Berbagai sarana rukun maupun wajib haji terus dibenahi, termasuk lokasi melontar Jumroh di Minah ini. Terdapat empat lantai melontar Jumroh dengan konstruksi yang disiapkan untuk 12 lantai. Di setiap lantai terdapat 11 pintu masuk dan 12 pintu keluar, sehingga jamaah tidak akan berdesakan atau saling bertabrakan arus masuk dan keluar. Tak hanya itu, seluruh lantai dilengkapi alat pendingin udara untuk kenyamanan jamaah melontar Jumroh. Setiap lantai memiliki lebar sekitar 80 meter dengan panjang hampir 1 kilometer. Ketiga Jumroh yakni Akobah, Usto, dan Ula berada di tengah-tengah dengan panjang masing-masing 20 meter. Melontar Jumroh dapat dilakukan dari dua sisi berlawanan. Biro Perjalanan Haji Khusus Maktur mengajak jamaahnya meninjau lokasi Jumroh sebelum melaksanakan Jumroh pada 10 hingga 13 Julhija nanti. Menurut pembimbing jamaah Haji Maktur, Ustadz Faisal, dengan melontar Jumroh, umat diajarkan senantiasa memerangi hawa napsu. Melontar Jumroh adalah wajib haji. Jika tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah, namun harus membayar denda atau diwakilkan kepada orang lain yang telah melaksanakan Jumroh terlebih dahulu. Dari Minah Arab Saudi, Andi Setia Gunawan dan Ali Wahyuddin, Metro TV.